Halo sahabat profesional, sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session 4 dari Informasi Avalia Group. Oke, pada sesi webinar kali ini, selama 1-1 jam di depan, topik yang akan kita bahas adalah Characteristics and Skills of Highly Successful Sales Leaders yang akan difasilitasi oleh Bapak Kusuma Anissa Putra, MSIACC. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya karena Pak Kusumanya sudah siap dan materinya juga sudah siap, kita langsung saja ya. Pak Kusuma, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nastiti atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu, ya. Walaupun dalam kondisi yang pandemi seperti sekarang ini, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri, terutama di bidang yang saat ini sedang kita tekuni, apa namanya, khususnya di bidang sales, ya, kejualan. Bagaimana peran seorang sales leader dalam memaksimalkan team performance? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa seorang salesperson yang unggul itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bagaimana budaya organisasinya itu mendukung, ya, pengembangan potensinya. Ini poin yang kita tidak akan bahas di sini, ya, tentu saja membutuhkan pembahasan yang cukup panjang. Yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana sales manager handal dalam atau mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam mengembangkan potensi teamnya. Dan apa saja yang harus dilakukan, itu setidaknya ada lima hal, ya. Yang pertama, seorang sales manager itu harus mempunyai ekspektasi mengenai kinerja anak buahnya. Ya, ekspektasi tidak hanya sekedar dari sisi berapa sales yang dia harus capai, tetapi juga bagaimana itu dicapai, ya, dan bagaimana pola pikir anggota timnya, mindsetnya, ya, karakternya, mentalitasnya. Yang kedua, bagaimana kemudian seorang sales manager merekrut anggota tim yang handal. Nah, ini juga nanti membutuhkan kemampuan seorang sales manager untuk melakukan interview-interview, ya. Jadi, untuk memastikan bahwa mereka merekrut anggota tim yang punya pengalaman, ya. Yang sesuai dengan harapan, ya, punya, apa namanya, kemampuan baik verbal, numerikal, ya, konsep. Kemudian juga memiliki, apa namanya, karakteristik yang diharapkan, ya. Nah, itu semua perlu diintikkan sejak awal. Nah, kemudian yang ketiga, itu dalam memaksimalkan kinerja tim, seorang sales manager perlu memahami bagaimana mereka mengembangkan anggota timnya, ya, dengan metode baik training, mentoring, coaching, bisa membedakan itu semua. Tahu teknik-teknik sederhananya, ya. Tahu kapan harus training, tahu kapan harus coaching, tahu kapan harus mentoring, ya. Dan ini semua digunakan, ya. Jadi, dan ingin saya tekankan di sini bahwa seorang sales manager yang efektif, dia tidak hanya melulu memberikan ekspektasi-ekspektasi, ya. Artinya harus dikerjakan ini, ya, harus capai target, enggak tahu gimana caranya. Tetapi yang lebih penting dari itu, dia juga harus membantu timnya untuk bisa meningkatkan kapabilitas melalui training, mentoring, dan coaching. Pak Adi, ini ada pertanyaan dari Youtube nih, Pak. Oh, ya. Dari Bapak Yosfi Senzo. Oh, ya. Bagaimana yang lebih penting, develop sales manager atau develop sales team, ya, Pak? Karena sering di perusahaan itu lebih sering push dan develop sales, tapi sales managernya malah jarang kemampuan dan kemampuasinya. Bagaimana, Pak? Dua-duanya sama-sama penting, ya. Jadi, kalau, oh, ya, ini kebetulan Pak Yos, ini teman saya juga. Halo, Pak Yos. Dua-duanya sama-sama penting. Ya, jadi kalau kita bicara soal develop sales people, itu kita banyak bicara developing skill-nya, ya, supaya dia menjadi skill expert. Ya, dan itu juga salah satu, apa namanya, prasyarat bagi seseorang untuk bisa promote ke posisi sales manager. Seorang sales manager yang efektif, itu dia harus sudah punya sales expertise yang tinggi. Karena apa? Nanti dia akan mementor anak buahnya, dia akan memberi training kepada anak buahnya. Jadi, dua-duanya sama penting. Bedanya adalah memang kebutuhan developernya yang berbeda. Kalau di sales manager, dia sudah tidak banyak lagi fokus ke developing skill expert, mungkin, ya, tapi lebih banyak ke sales leadership-nya dia. Sebelum kita lanjut ke materi ini, Pak, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Soe, Bukan Diara, ya, Pak. Di Zoom, Pak. Oke. Terkait recruitment, kisi-kisi apa sih, Pak, yang mungkin penting dan harus dilakukan? Mungkin dalam tech context sales, ya, Pak? Kisi-kisi apa, gitu ya? Ya. Tips-nya adalah, kalau yang saya alami itu, kita perlu membaca CV itu dengan set sama. Perlu dibaca baik-baik, gitu. Artinya, itu set yang pertama, ya. Jadi, artinya kita perlu melihat, ini sama, kalau baca CV itu istilahnya sama kayak baca sales report, gitu, ya. Perlu melihat ada, apa namanya, mungkin tren-tren yang bagus, kejanggalannya, termasuk bagaimana dia menuliskan prestasi-prestasinya, gitu, ya. Karena kita sebagai orang sales itu kan sudah punya intuisi, gitu, ya. Bahwa orang ini nih, kalau nulis prestasi ini kelihatannya hebat, padahal seperti biasa saja, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, reference check, gitu, ya. Kalau teman-teman kebetulan mungkin kandidatnya ada di industri yang relatifnya sama, mungkin di bidang distribusi, atau di farmasi. Kalau bisa, reference check, gitu. Jadi, untuk memudahkan kita lebih memahami, apa namanya, profil kandidat itu yang sebenarnya. Yang ketiga, ini juga, sebaiknya sudah mulai sering juga dilakukan, adalah cek social media, ya. Yang bersangkutan kan mungkin punya Facebook, punya Instagram, dan sebagainya, ya. Bagaimana dia merepresentasikan dirinya di social media, gitu. Karena itu pengaruh sekali, apa namanya, walaupun nggak menjadi ini ya, nggak menjadi tolok ukur 100%, gitu. Tapi kalau misalnya, orang ini, kandidatnya, mohon maaf ya, mungkin kalau di social media, bicaranya kasar, ya. Atau kemudian juga, mungkin ada saranya, atau terlalu banyak ngomong politik. Nah, itu kurang lebih, akan kebawa itu nanti di, apa namanya, di pekerjaan, gitu ya. Sehingga nanti justru malah, akan, apa namanya, kontraproduktif. Walaupun mungkin orangnya bagus. Jadi itu perlu, mungkin kisi-kisi ya, sebelum memulai, supaya kita nggak buang buah waktu, gitu. Begitu saat interview itu, udah dapat kandidat yang istilahnya, apa ya, mungkin 60%, 70% matang lah, gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana, kalau kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang sales leader untuk men-develop anak buahnya, langkah berikutnya adalah kita perlu memahami, ya, untuk bisa men-develop anak buahnya dengan maksimal, bahkan seorang sales leader harus memiliki karakteristik dan skill yang dibutuhkan untuk bisa melakukan itu semua. yang pertama adalah dari sisi karakteristik dulu. Seorang sales leader yang sukses yang pertama sekali adalah memiliki ekspektasi dan arahan yang jelas. Nah, ini terkesan kelise, ya, tetapi masih banyak, nih, teman-teman sales managers yang, apa, nomor satu, ekspektasi dan arahannya itu masih membuat mungkin anak buahnya menjadi bingung. Ini bapak maunya apa sih, gitu ya, ibu maunya apa sih, gitu ya. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi, kalau kita bicara arahan yang jelas tidak hanya terkait dengan target-target yang harus dicapai, tetapi juga bagaimana proses selling harus dilakukan, ya, bagaimana cara mindset-nya, cara berpikirnya, ya, bagaimana attitude atau behavior yang diharapkan, ya, yang sesuai tentunya dengan budaya dan nilai-nilai yang berlaku di organisasi tersebut, gitu. Orientasi hasil ini juga penting, ya, seperti saya bilang tadi, ini memang kedengarannya kelise, tapi seorang sales manager itu perlu dalam setiap import-nya, dalam setiap usahanya, dalam setiap prosesnya, itu terkait dengan hasil yang diharapkan, gitu ya. Dan juga seorang sales leader itu harus memiliki technical expertise, dia tahu product knowledge-nya yang secara mendalam, ya, karena nanti dia akan membantu juga timnya yang baru untuk, apa namanya, memahami produk dengan baik, ya. Rumah teman-teman mungkin yang di Alkes atau di Farmasi, ya, perlu memahami juga ini rinciannya. Kemudian juga pemahaman bisnis, ya, perlu diketahui profile customer kita, profile pesaing kita, ya, kemudian juga profile industri kita, peraturan pemerintah yang terlibat di dalamnya, ini semua harus diketahui oleh seorang sales leader, ya. dan yang tidak kalah penting adalah pemahaman mengenai strategi yang tinggi. Karena nanti, apa namanya, pada saat kita, apa namanya, bikin bisnis-bisnis plan, strategic planning ini kita perlu lakukan. Ya, bagaimana keputusan kita untuk memilih melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Dan yang tidak kalah penting juga, poin keempat adalah dia juga harus mampu memimpin tidak hanya sebagai seorang leader, tetapi juga seorang mentor dan seorang coach, ya. Kalau pakai istilahnya Pak Ki Hajar Dewan Toro, ya, mungkin ini sangat mewakili, ya, apa namanya, di depan memberi teladan, ya, sebagai seorang pemimpin, Anda harus memilih teladan, kemudian memimpin di tengah, ya, sebagai seorang mentor, ya, dan kemudian memimpin di belakang sebagai seorang coach. Jadi ini, apa namanya, satu analogi yang saya kira cukup tepat dan mudah dipahami. terkait coaching dan mentoring tadi yang Bapak jelaskan ya, salah satu karakteristik dari sales leader. Untuk suatu keberhasilan dari tim sales adalah sales talent yang berkualitas, Tentunya, salah satunya melalui coaching dan juga mentoring. Namun, bagaimana dengan kemampuan seorang sales leader membaca dan merekrut sales talent yang baik, karena seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana coaching dan mentoring itu waktunya sangat terbatas. kira-kira seorang sales leader itu harus menggali potensi apa nih Pak dari sales talent dan juga sales leader itu harus punya potensi apa nih yang belum terasah pendapat dari Bapak. Oke, ya mungkin ini terkait dengan pertanyaannya Pak Faisal tadi ya, bagaimana potensi apa yang harus digali dari seorang sales talent pada saat merekrut. kembali sebenarnya nomor satu untuk menjadi anggota sales di tim kita atau di perusahaan kita tentunya kita sudah harus mempunyai ekspektasi bagaimana seorang sales yang sales person yang cocok dengan organisasi kita. Ada mungkin sales organisasi yang memprioritaskan salesmanship bagaimana dia punya karakter-karakter yang dibutuhkan seperti outgoing personality terus kemudian juga karakter-karakter basic seperti resiliensi adaptivitas dan sebagainya atau misalnya ada organisasi sales yang memang rotasinya sangat tinggi sehingga nyari orang yang memang willing untuk sering direlokasi itu satu hal. Ada juga organisasi yang menuntut seorang sales person itu untuk punya analytical skill yang tinggi gitu ya mungkin produk-produknya sifatnya secara teknis itu menghitungan keuangan itu sangat jelimat gitu ya sehingga membutuhkan apa namanya kemampuan untuk menghitung jadi tergantung sebenarnya apa namanya kebutuhan dari sales itu dari organisasi gitu dan kemudian kalau pertanyaan kedua terkait dengan potensi apa dari seorang sales leader ya Mbak Nasriti karena mentoring dan coachingnya waktunya terbatas jadi mentoring dan coaching kepada sales person terbatas ya memang soal keterbatasan waktu ini agak tricky ya karena gini perlu diingat bahwa tugas utama seorang sales manager itu adalah mendevelopingnya supaya teamnya itu bisa maksimal potensinya untuk achieve target gitu jadi mau nggak mau sebenarnya kalau kita bicara waktu yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah bagaimana dia punya waktu yang berkualitas dan cukup untuk bisa melakukan mentoring dan coaching jadi seorang sales manager pertama kali pada saat dia bikin rencana kerja bulanan atau rencana kerja mingguan yang perlu di put priority itu adalah slot-slot waktu untuk melakukan mentoring coaching training join call meeting dengan team one-on-one sales meeting lain sebagainya gitu di lain pihak kita juga memahami dari organisasi itu seringkali juga banyak kebutuhan kebutuhan seperti misalnya ada management meeting ada acara kantor ada sebagainya manakala itu ada konflik maka perlu dibicarakan kepada atasan kita sales director kita atau management untuk dari sisi skala prioritasnya tapi bicara soal keterbatasan waktu itu bagaimana mengatasinya mau gak mau kita pada saat bikin rencana kerja prioritaskan dulu mentor coaching itu tugas utama kita sebagai seorang sales manager kalau enggak nanti kita akan tergerus kesibukan kita sales manager kan memang terjebak di kesibukan bikin report bikin presentasi meeting-meeting management terus kemudian acara-acara kantor belum ya kalau istilah saya ekstrak kurikuler yang lain misalnya jadi panitia atau kemudian jadi harus jadi mungkin jadi MC juga kadang-kadang itu semua perlu dibicarakan secara prioritas nah jadi kalau tadi kita udah punya udah membahas mengenai karakteristik of highly successful leaders maka langkah selanjutnya adalah skill apa yang para sales leader harus miliki untuk bisa efektif gitu menjalankan perannya dalam mengembangkan anggota timnya jadi kalau kita lihat disini adalah yang pertama sekali dan tadi udah kita bahas beberapa kali seorang sales leader dia harus menjadi seorang skill expert gitu ya dia harus menjadi seorang teladan gitu karena apa salah satu contoh gampangnya gitu proses jualan itu salesperson pasti ngeliat sales managernya seperti apa gitu bagaimana sales manager itu berinteraksi dengan pelanggannya pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan bagaimana dia bersikap gitu terhadap apa namanya di depan customer ya bagaimana dia menyampaikan rekomendasi bagaimana dia menangini keberatan nah itu semua akan diobservasi gitu ya oleh apa namanya para timnya dan nanti pasti akan dicontoh yang kedua strategic skills ya strategi itu kan sebenarnya simpelnya adalah bagaimana seorang leader terutama seorang sales leader ini memilih untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu dalam rangka untuk mencapai target-target yang harus dicapainya gitu di pelanggan ini ada challenge apa nih gitu ya sehingga kemudian dia memilih untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu atau menghentikan melakukan sesuatu ya nah ini penting sekali jangan sampai apa namanya seorang sales leader itu ya menggunakan solusi yang sama untuk persoalan yang berbeda-beda gitu yang ketiga dan ini saya perlu highlight coaching ya karena ini satu tools untuk develop people yang seringkali disalahartikan gitu oleh banyak seorang sales leader karena begitu dengar istilah coaching itu beberapa sales person itu langsung gemeteran gitu ya gitu dipanggil bos nih ke ruangan mau coaching wah salah apa nih gue gitu kan pasti dikramasin lagi gitu sehingga akhirnya coaching mendapatkan nama yang buruk gitu padahal sebenarnya kalau dipanggil untuk coaching itu harusnya sales person itu seneng banget gitu karena itu adalah kesempatan dia untuk apa namanya bisa menyampaikan gagasannya kreatifitasnya ya tanpa takut harus di dimarah-marahin istilahnya sama sales manager bagaimana seorang sales leader punya skill coaching ya punya kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat punya kemampuan untuk memahami situasi timnya secara utuh baik dari sisi pikirannya perasaannya ya dan juga emosionalnya oke untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara nih rekan-rekan semuanya saya Naskiti Handayani dan tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga diskusi yang menarik hari ini ya yang sudah terpartisipasi melalui Zoom Facebook dan juga Youtube saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktifitas kembali stay safe and healthy bye 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 bye